Halo Happy Investor, mulai lagi dengan NHKurindo Sekuritas. Hari ini, Selasa 21 Februari 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook dari Global. Bursa Global ini bertahan di teritori positif pada awal pekan ini di tengah liburnya pasar saham Amerika Serikat. Adapun, hari ini ada sederet data ekonomi yang menjadi perhatian pasar keuangan global yang kebanyakan berkisar sekitar Purchasing Manager Index dari Jepang, Prancis, Jerman, Zona Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, Jerman Economic Sentiment Index juga akan memberikan pandangannya kondisi ekonomi 6 bulan ke depan. Nah, kemudian dari belahan dunia timur, ini Cina mempertahankan suku bunga kredit tetap di level 3,65% selama 6 bulan berturut-turut. Dolar Index diperdagangkan sekitar 104, tetap mantap pada level tertinggi 6 minggu seiring data ekonomi Amerika Serikat yang kukuh-kuat diperkirakan akan menjaga the Fed tetap hawkish. Nah, kemudian dari IHSG sendiri, ini ditutup flat setelah melalui sesi perdagangan yang volatile, namun berhasil menjalan net buy asing sejumlah Rp 475,6 miliar. Bank Indonesia mencatatkan transaksi berjalan kembali mencatat surplus di kuartal 4 2022 sebesar Rp 4,3 miliar atau 1,3% dari PDB. Nah, namun sedikit melambat dari kuartal 3 2022 sebesar Rp 4,5 miliar, didukung oleh surplus neraca perdagangan non-migas dan harga komoditas ekspor yang tetap tinggi. Dengan demikian, surplus transaksi berjalan sepanjang tahun 2022 ini naik signifikan mencapai Rp 13,2 miliar atau 1% dari PDB dibanding capaian surplus 2021. Nah, kami pun mempertimbangkan posisi IHSG saat ini masih relatif aman di atas support MA20, yaitu Rp 6,890, walau belum juga beranjak ke atas MA10 atau level Rp 6,910. Oleh karena itu, saran terbaik bagi para investor di periode sideways ini adalah untuk hold all positions dan average up bertahap ketika IHSG ini mulai bergerak ke atas level Rp 6,900 lagi. Kemudian, kita lanjut untuk company news yang pertama ini ada dari XL Asiata TBK yang berhasil mengantongi pendapatan sebanyak Rp 29,14 triliun sepanjang 2022. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp 1,1 triliun di tahun lalu. Realisasi pendapatan sebesar Rp 29,14 triliun tumbuh 8,92% secara year-on-year. Renciannya pendapatan data dan layanan digital tumbuh 8,32% menjadi Rp 26,54 triliun. Nah, kemudian yang kedua ini ada dari Bank Siayem Biniaga atau BNGA yang mencatatkan kredit diberikan ini tumbuh 3,3% menjadi Rp 149,41 triliun. Kemudian, dana pihak ketiga ini turun 5,8% menjadi Rp 227 triliun. Akibatnya, aset ini menyusut 1,2% menjadi Rp 306,75 triliun. Kemudian, yang ketiga ada dari PH atau PT Papros TBK yang menargetkan nilai ekspor pada 2023 ini tumbuh lebih dari 15% dan akan menyasar negara-negara Asia dan Amerika Selatan seperti Peru, Filipina, dan Kamboja. Adapun, kue pasar ekspor produk farmasi di negara Asia dan Afrika ini masih sangat luas. Perseroan pun akan agresif memperluas pasar ke negara lain agar kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih meningkat. Kemudian, untuk Domestic and Global News, yang pertama ini pemerintah menargetkan peraturan teknis kendaraan listrik di mana ini diterbitkan pada pekan pertama Maret 2023. Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Dinsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tengah mendorong peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran serta jenis insentif kendaraan listrik itu dapat rampung dalam waktu dekat. Nantinya, dana subsidi akan dialokasikan pada APBN 2023 dengan rencana pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit dan konversi motor menjadi setrum ini di kisaran Rp5 juta per unitnya. Kemudian, dari global ada dari harga minyak dunia yang naik lebih dari 1% pada perdagangan Senin kemarin didukung oleh optimisme atas permintaan Cina. Berlanjutnya, pembatasan produksi oleh produsen-produsen utama dan rencana Rusia untuk mengendalikan pasokan. Nah, minyak mentah berjangka brand untuk pengiriman April ditutup menguat $1,07 AS atau 1,3% menjadi $84,07 USD per barrel. Para analis memperkirakan impor minyak Cina ini mencapai rekor tertinggi di tahun 2023 untuk memenuhi peningkatan permintaan bahan bakar, transportasi, dan saat kilang-kilang baru mulai beroperasi. Kemudian, kita lanjut. Untuk corporate calendar, hari ini hanya tidak ada baik RUPS maupun kum dividen. Kemudian, untuk daily technical, hari ini kami proyeksikan sideways cenderung bullish di mana menguji resisten MA10, kemudian support terdekatnya di RUPS maupun 6,895 dan resisten terdekatnya di RUPS maupun 6,910. Untuk rekomendasi saham yang pertama, ini ada dari INKP. Rekomendasi kami speculative buy, target terdekatnya di kisaran RUPS maupun 8,300 hingga RUPS maupun 8,400, stop loss di RUPS maupun 7,800. Kemudian, yang kedua ada dari UNTR. Rekomendasi kami hari ini speculative buy, targetnya itu untuk terdekat di RUPS maupun 6,650, kemudian stop loss di RUPS maupun 8,800. Kemudian, ada UNILAVER. Rekomendasi kami hari ini speculative buy, target terdekat di RUPS maupun 6,650, kemudian untuk stop lossnya yaitu di RUPS maupun 4,470. Kemudian, kita lanjut. Ada BMRI, Bank Mandiri. Untuk rekomendasi kami hari ini speculative buy, target terdekatnya ini di kisaran RUPS maupun 10,600 hingga RUPS maupun 10,725, ada pun stop loss di RUPS maupun 9,975. Kemudian, ada YNDF. Rekomendasi kami hari ini speculative buy, target terdekatnya ini di kisaran RUPS maupun 6,900 hingga RUPS maupun 7,000, dan stop loss di RUPS maupun 6,475. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.